Hai, selamat datang kembali di Mohan Entertainment Channel, Guys, kembali lagi di sebuah segmen yang sudah lama banget, hampir lama nggak muncul di Mohan Entertainment, yaitu sosmen sosok orang Supermedan. Kira-kira siapa sih sosok orang Supermedan kali ini yang akan Mohan wawancarai? yang jelas Bapak ini adalah pemimpin Gereja Sinode Gereja Elim Kristian Indonesia, dan Bapak ini juga Pembina Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama Bapak yang satu ini? Bapak Pendeta NN Mariapun MTH. Shalom Bapak. Shalom. Wanakum Pak. Wanakum. Nah, ini dia Bapak Pendeta NN David Mariapun MTH. Pak, di story yang berbahagia ini kita sedang nonton di Coffee Shop Kayu Manis. Iya Pak ya. Nah, tentunya dalam segmen sosmed seseorang Supermedan, saya akan mencoba wawancarain Bapak menanya-nanya tentang Gereja Sinode Elim Kristian Indonesia. Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi Pendeta Pak? Itu dulu pertanyaan utamanya Pak. Ya baik, terima kasih Pak Mohan buat waktunya kesempatan pada hari ini. Dari pertanyaan Pak Mohan, saya sudah lebih kurang 24 tahun ditabiskan menjadi Pendeta di Gereja Elim Kristian Indonesia. Itu Pak ya, selama 24 tahun ya? Iya, 24 tahun. Nah, kalau untuk menjadi pimpinan di Sinode Gereja Elim Kristian Indonesia itu sudah berapa lama Pak? Iya, saya menjadi pimpinan Sinode itu sejak tahun 2009 di bulan Oktober. Jadi lebih kurang 15 tahun menjadi Ketua Sinode. Nah Pak, selama 15 tahun Bapak memimpin, pasti ada suka dan dukanya Pak. Iya. Menurut Bapak, apakah yang paling Bapak sukanya ini Pak selama Bapak memimpin selama 15 tahun? Karena menurut saya 15 tahun itu bukan jangka waktu sebentar Pak. Kalau anak mungkin 15 tahun sudah masuk SMP Pak. Iya. Nah, jadi sudah lama Bapak memimpin Sinode Gereja Elim Kristian Indonesia. Apa ini Pak, sukanya Pak? Ya, sukanya adalah saya melihat pemeliharaan Tuhan. Itu yang pasti jelas, karena memang ya kalau kita bekerja dengan bos manusia di dunia ini saja, kita mendapatkan servis yang luar biasa, mendapatkan fasilitas-fasilitas apalagi bekerja dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tentu saja kita akan bisa melihat penyartaannya, pengeliharaannya, bahwa tidak pernah terlambat tangan Tuhan untuk menolong, sehingga tidak pernah sampai saya merasakan kesusahan, kelaparan, karena saya melihat Tuhan berjanji, menempati janji-janjinya dan semuanya tepat pada waktunya. Gitu Pak ya, tadi saya mau langsung setelah bertanya soal tentang apa ini yang menjadi suka, selanjutnya apa yang menjadi duka, apa sih yang tidak tenang atau harus diperbarui kan? Sebenarnya itu pertanyaannya, tetapi sudah langsung bawa Bapak jawab bahwasannya, selama Tuhan bekerja untuk kita, maka tidak ada duka dalam hidup kita, gitu Pak ya. Wah, sudah mulai bintar nih, dekat-dekat Bapak Pendeta pasti makin bintar gitu Pak ya. Bintar. Di story yang berbahagia ini Pak, setelah saya lihat ke kamera, mungkin aura pendetanya tadi terpancar gitu Pak ya. Jadi wajah kita agak bersinar di soal hari ini, bener banget. Iya. Pak, di sini juga saya membaca, mendapatkan referensi tentang seorang Bapak Pendeta yang bernama NN David Mariapan MTH ini, berupakan Pembina Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey. Apa sih Pak Sekolah Tinggi Teologi Misi itu Pak? Sekolah Tinggi Teologi ini adalah pendidikan yang diperuntukkan kepada orang-orang yang ingin menjadi pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di gereja, menjadi kembala-kembala. Dan terlebih lagi, kalau yang kita bina ini STT Misi William Carey ada kata misi. Jadi lebih diperuntukkan untuk misi, menghasilkan misionaris-misionaris yang akan bisa diutus ke berbagai tempat-tempat terpencil di penjuru Indonesia. Oke. Pak, untuk di Kota Medan sendiri Pak, karena kita berbasisnya di Sumatera Utara, Kota Medan. Di manakah Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey Pak di Kota Medan Pak? Iya. Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey terletak di Jalan Nomor Sini, Baru 1, nomor 25 Medan. Oh, dekat Hermes Pak ya? Iya. Oke. Nah, terus Pak saya mau bertanya juga Pak, saat ini Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey itu adanya di mana saja Pak? Saat ini tidak berpusat di Kota Medan, tetapi kita memiliki mahasiswa di seluruh Indonesia. Oh, jadi mahasiswanya ada di seluruh Indonesia Pak? Karena pada saat ini, semenjak COVID itu kita bisa mengikuti program Blend Learning namanya, kita bisa Zoom, mengadakan kelas-kelas Zoom, sehingga memudahkan orang-orang yang berasal dari provinsi-provinsi yang lain untuk bisa mengikuti pendidikan dari SDG BC William Carey. Oke, Pak. Sedikit boleh nggak nih Pak, kita di sore yang berbahagia ini Pak, berbicara tentang sejarah Gereja Elim Kristian Indonesia Pak? Sepertinya banyak yang masyarakat kita belum tahu apa itu Gereja Elim Kristian Indonesia Pak, sejarahnya Pak. Sedikit aja, atau panjang juga nggak apa-apa, aman Pak? Ya, baik-baik. Gereja Elim Kristian Indonesia ini dimulai berdirinya di tahun 1979, didirikan oleh Bapak Pendeta Nathanael Mariapan MPH. Beliau adalah suku Tamil, asli penduduk Kota Medan, warga negara Indonesia yang terpanggil untuk bisa melayani orang-orang Tamil yang ada di Indonesia. Jadi beliau adalah pendeta Tamil pertama yang kelahiran Indonesia, yang menjadi pendeta di Indonesia. Dan beliau memulai pelayanan itu dengan memberi nama gereja tersebut adalah Gereja Kristen Tamil Indonesia. Jadi itulah awalnya, mula-mula ditunjukkan untuk masyarakat Tamil Indonesia. Dan kemudian gereja ini mulai dimasuki oleh suku-suku lain. Ada suku Tiongwa, ada suku Tamanuli, ada orang Jawanya, bahkan ada orang asing yang datang untuk beribadah. Sehingga gereja ini kemudian diubah namanya menjadi Gereja Elim Kristian Indonesia. Supaya orang-orang yang berasal dari suku lain tidak merasa asing di rumahnya sendiri. Oke Pak, apakah ada singkatan khusus Elim itu Pak? Ya, Elim itu nama sebuah tempat. Kalau kita buka di keluaran pasal 15, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Dan mereka melewati padang pasir. Dan di padang pasir itu mereka akhirnya kehausan, mereka menalami penyakit. Dan banyak di antara mereka yang mati. Dan di sebuah mereka berseru kepada Tuhan agar diberikan air minum. Dan melalui Musa, Musa berdoa dan Tuhan katakan lanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang bernama Elim. Di sempat itulah mereka menemukan air yang cukup dan menemukan pohon purma. Sehingga mereka disegarkan, dikuatkan kembali untuk melanjutkan perjalanan ke tanah kanan. Wah, ini penjelasan yang di sore hari ini benar-benar penjelasan yang membuat saya itu tertegung dan benung, Pak. Ternyata ada ya dari dulu orang Tamil, Pak, yang sudah memiliki dan membangun sebuah komunitas gereja dari Pak. Gereja itu, wah ini saya terkejut sekali, Pak. Dan kalau nggak salah sih, saya juga pernah berkunjung ke gereja tersebut, Pak. Itu masih menggunakan bahasa Tamil. Benar nggak, Pak? Ya, pernah. Pernah menggunakan bahasa Tamil karena waktu itu ada saudara yang menikahkan. Saya ke situ, kebetulan kan gini, saya itu suka ke dirimu, Pak. Kadang di kuil, kadang di gereja, kadang di masjid, di mana ada, ada si Mohan ini, kan gitu kan, Pak. Tetapi begitu masuk di gereja itu, waktu itu saya belum ngob-flop. Jadi saya belum tahu apaan sih ini, kan gitu, Pak, kalau ada bahasa Tamil. Jadi di sore yang berbahaya ini, saya kagum sekali, benar, kagum sekali dengan sosok orang Medan yang super ini. Sosmen sosok orang Medan yang super ini bersama Bapak David Maria Pernih. Saya sangat kagum. Bapak, kalau saya tidak salah, Pak, ya, adalah sosok kedua orang India yang saya wawancar, Pak. Wah, ini memang sungguh luar biasa, Pak. Benar-benar sekali luar biasa ya di sosmed sosok orang super Medan yang kali ini, ini membahas tentang gereja Elim Kristian Indonesia, di mana Bapak juga selaku pembina sekolah tinggi teologi Mesina. Nah, mungkin teman-teman Mohan Entertainment di sini kan bertanya-tanya ini pastinya, Pak. Kalau saya ingin mendalami ilmu kependekaan, ingin memahami tentang Allah, dan ingin menjadi anak Tuhan, itu bisa hubungin ke mana, Pak? Ya, bisa datang langsung ke gereja Elim Kristian Indonesia yang kebetulan bersebelahan letaknya dengan sekolah tinggi teologi Amisi William Carey di Jalan Momon City, baru 1, nomor 25 Medan. Oke. Pak, itu kan kalau yang nonton di Medan, dia bisa datang langsung, Pak. Kalau yang nonton ini di luar kota Medan, Pak, kita katakan dia di Malaysia, di Pening, apakah bisa mengikuti perkuliahan, Pak? Ya, bisa saja. Bisa saja dengan blended learning, ada sistem online dan on-site. Oke. Bisa bersama-sama untuk bisa menghadirinya. Oke. Nah, luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sore hari ini, dan Bapak David ini sudah menjelaskan yang membuat saya tertegun sebegitu hebatnya masyarakat Tamil yang ada di Indonesia. Semoga masyarakat Tamil dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang ada dan itu sangat berguna, Pak, ya, untuk seluruh Indonesia. Pak, ada lagi kira-kira yang mau ditambahkan, Pak, di sore yang berbahagia ini, Pak? Ya, mungkin saya hanya mau mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan bagi kita semuanya. Siapapun bisa jadi orang hebat. Ketika kita mau belajar, kita bertekun, maka tidak ada yang mustahil. Apalagi kita meminta bantuan Tuhan, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Ya, selalu ingin menolong setiap orang yang bersuruh kepadanya. Oke, Pak, berhubung kan si Mohan ini masih muda, Pak, ya. Jomblo juga, lumika juga. Pokoknya mudalah, Pak. Nah, saya mau Bapak berkata-kata bijak dulu, Pak, ya kan, berkata-kata emas dulu untuk para generasi muda etnis Tamil, Pak. Nah, ini dia nih, perlu saya garis bawahi. Generasi muda etnis Tamil, Pak. Ada kata-kata yang luar biasa nggak, Pak, untuk generasi muda etnis Tamil, Pak? Iya. Saya mungkin hanya cukup berkata dengan Pak Tuhan, masih ada harapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oke. Pak, sedikit, Pak, kalau bisa, Pak, ya, sedikit aja, Pak. Apakah Bapak ada menghafal satu ayat yang dengan bahasa Tamil, Pak? Kalau ada, boleh disampaikan, Pak. Dengan bahasa Tamil, Pak? Itu yang agak sulit, ya. Sulit, Pak, ya. Iya. Oke. Atau kalau memang ada di handphone, Pak, yang bahasa Tamil, boleh disampaikan, Pak? Iya. Wah, ini luar biasa nih, momen-momen luar biasa ini. Kita... Mungkin karena saya takut, ya, bahasa Tamil ini sedikit salah dalam ini melanturkan, bisa salah arti, gitu, ya. Oh, iya, Pak. Kira-kira apa itu, Pak? Pakai bahasa Tamil terus, terus ke bahasa Indonesia, Pak. Apa kira-kira itu? Iya. Mungkin, saya ambil dari kata-kata sebuah lagu, ya. Iya. Yang artinya, Bapak, kepadamu aku memandang. Kekasih hatiku, kekasih jiwaku, kepadamu aku berharap. Engkau lah Bapakku. Apa unire, amau unire, nan un den pilih nilu. Aku adalah anakmu. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan seperti itu, maka tidak ada yang usahin lagi. Oke. Nah, itu dia. Maaf, guys, agak lambat, tapi berhasil untuk, apa namanya, menyucapkan sepotong dengan bahasa Tamil pada ayat suci pakai bahasa Tamil. Keren, keren, keren. Hari ini saya senang sekali. Padahal agak sedikit jauh, Pak. Di malam minggu, ya, kan, dengan sendiri, tiba-tiba muncul Bapak Pendeta ini depan saya. Waduh, senang sekali, Pak. Pak, pesan saya untuk Bapak. Nih, kalau boleh, nih, anak muda pesan. Sehat-sehat selalu, Pak. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terus tetap, apa namanya, Pak? Tetap melanjutkan perjuangan di gereja tadi, Pak. Di gereja elim Kristen Indonesia, Pak. Semoga apa yang Bapak inginkan dapat terkabul dan tercapai, Pak. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Gitu, Pak, ya. Amin, amin, amin. Mungkin gitu aja, guys. Luar biasa. Udah hampir terhapus aja, Pak, dari sore hari ini. Sehat-sehat. Bapak David Mariapan, MTH. Semoga nice kita bisa jumpa di pagi-pagi. Jangan kemana-mana. Hanya di Mohan Entertainment, dalam program Sosmed, sosok orang Super Medan. Nandri, walaupun. Selamat datang. Sub indo by broth3rmax